Langsung saja kita ke informasi pertama, diduga karena rem blok, sebuah truk menabrak gerbang tol Karawang Barat 2 serta dua minibus. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, hendak berangkat sekolah seorang pelajar ditabrak truk hingga terpental dan masuk ke dalam kolong truk. Ngaco, ngaco, ngaco tuh, lihat tuh, mau masuk tol. Diduga mengalami masalah pada bagian pengereman, sebuah truk di wing box yang dikendarai oleh Jaya Nudin menabrak gerbang tol Karawang Barat 2 di ruas tol Jakarta Cikampek pada Jumat pagi. Akibatnya, salah satu gardu gerbang tol Karawang Barat 2 hancur. Selain itu, truk juga menabrak dua kendaraan yang berada di depan saat antre untuk melakukan transaksi pembayaran hingga mengakibatkan kedua mobil tersebut mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian di taksi mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di depan gerbang tol mengalami kemacetan panjang. Kini, kasus kecelakaan beruntun tersebut ditangani oleh Satlantas Pores Karawang. Beginilah proses evakuasi pelajar salah satu SMK negeri di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang terlibat kecelakaan di Jalan Poros, Pantura. Tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Jumat pagi. Kecelakaan bermula saat korban berangkat sekolah mengandari sepeda motor melaju dari arah barat. Sampai di lokasi kejadian, korban bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Hingga terpental dan masuk ke dalam kolong truk. Korban tidak sampai terlindas. Udah di evakuasi, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!